Kisruh politik di internal, Partai Demokrat berlanjut ke meja hijau. Elit Demokrat yang berseteru saling gugat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhir Februari lalu memecat tujuh kader Demokrat. Ketujuh kader Demokrat tersebut adalah Joni Alan Marbun, Marzuki Ali, Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yusudarso, dan Syofatillah Mozaib. Tujuh orang ini dipecat karena dituduh terlibat dan mendukung gerakan kudeta terhadap AHY. Tak terima dipecat, Joni Alan Marbun kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada 2 Maret lalu. Joni mengugat tiga orang pimpinan Partai Demokrat. Selain Ketua Umum AHY, nama lain yang digugat adalah Sekjen Demokrat Tuku Rifki Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Pada 8 Maret, enam kader Demokrat lainnya yang dipecat juga mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sama dengan Joni Alan, mereka juga menggugat tiga pimpinan Demokrat, AHY, Tuku Rifki, dan Hinca Panjaitan. Tuntutan yang mereka ajukan juga sama dengan gugatan Joni Alan, yaitu meminta pemecatan dibatalkan, serta tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kubu AHY pun tidak mau kalah. AHY dan Tuku Rifki kemudian menggugat balik para kader Demokrat yang menggelar KLB di Deli Serdang. Gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat 15 Maret lalu. Terdapat 10 nama kader Demokrat di KLB Deli Serdang yang digugat AHY. Ada tujuh tuntutannya. Di antaranya, meminta hakim menetapkan para tergugat tidak berhak melaksanakan KLB Demokrat dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan aktivitas yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Selain itu, Kubu AHY juga meminta agar majelis hakim diminta menetapkan ke pengurusan Partai Demokrat yang sah adalah sebagaimana ditetapkan Surat Kemenkumham di tahun 2020 lalu. Terima kasih.